Halo selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun kalian berada semoga saat ini kalian semua sehat-sehat selalu jumpa lagi bersama berkat channel di video kali ini saya akan mengatasi sebuah masalah yang terjadi pada mobil Avanza tahun 2005 dimana pada mobil ini terjadi satu gangguan yaitu klaksonnya tidak berbunyi pada saat saklar ditekan baik itu pada posisi standby maupun pada saat posisi kunci kontak diposisikan on Nah teman-teman tadi sebelum saya akan membongkar untuk saklarnya ini saya sudah memeriksa relainya bagus kemudian juga screennya bagus dan kabel-kabel yang menuju ke klaksonnya itu semuanya bagus Oke teman-teman tadi ini saya on kan untuk ditekan saklarnya dan juga tidak ada bunyi Nah sekarang untuk saklarnya ini akan saya lepas dulu karena di dalam itu ada kontaktor kemudian juga ada kabel ya ada tiga buah kabel yang dihubungkan jadi kemungkinan kabel atau kontaktor yang ada di dalam ini mungkin ada yang rusak atau kotor dan akan kita bongkar dulu untuk kita lihat seperti apa kondisi yang ada di dalam karena dari semua rangkaian yang ada di luar kabin ini semuanya bagus tinggal di bagian saklarnya ini saja Hai Oke teman-teman seperti apa cara mengatasinya kita akan buka dulu ini kita lepas dulu di bawah sini ada satu skru ini kita buka dulu menggunakan obeng plus setelah terbuka untuk melepas saklarnya ini teman-teman cukup di tarik dari bawah pelan-pelan nah seperti ini dan saklarnya sudah terlepas ya dan isinya di dalam seperti ini aja untuk mobil Avanza ini kabel ini kita lepas aja nanti kita semper juga kita bersihkan untuk jenis-jenis mobil untuk saklarnya itu ada berbeda-beda ya teman-teman ini cara kerjanya seperti ini aja kalau kita perhatikan yang ini ini masih bagus ya springnya di dalam masih berfungsi baik kemudian ini juga bagus ini kalau tidak bergerak itu salah satu penyebabnya ya teman-teman ini yang ketiga ini masih bagus semua oke kalau kita perhatikan untuk konektor konekternya ini sudah seperti banyak jamur yang nempel ya juga di kontaktor yang bawah itu ini teman-teman sayang kameranya nggak bisa sampai detail sekali ya itu banyak ini banyak lumut-lumut nah disini nih ini kontaktornya ini banyak lumut-lumut yang menempel ya maklum karena ini adalah mobil lama mobil tua dan mungkin baru kali ini dilepas ya oke ini kabelnya saya lepas dulu nanti akan saya bersihkan disemprot menggunakan kontek cleaner atau pembersih jenisnya nah ini teman-teman kalau kita lihat sudah ada jamur-jamur yang nempel persihkannya ini ini teman-teman itu ada nempel-nempel nah ini kalau seperti ini juga bisa menghalangi arus listrik yang mengalir ya tiga tempat ini semuanya sama kotornya sama ada jamur-jamurnya juga kontaktor yang ada di bawah kabelnya juga sama kotor semua baik ini nanti saya semprot aja menggunakan kontek cleaner atau pembersih yang lain kemudian yang ini akan saya amplas sedikit amplas secukupnya supaya nanti mengurangi kontek cleaner nah ini bagian bawahnya saya center teman-teman itu di bawah banyak sekali semacam lumut-lumut yang nempel oke tadi kalau kita tekan-tekan saklarnya itu semuanya masih bagus ya di tiga posisi tapi meskipun bagus kalau ada kotoran yang nempel disitu juga nanti tidak akan bisa terhubung dengan baik oke teman-teman untuk saklarnya ini saya amplas secukupnya aja karena kalau disemprot langsung pakai kontek cleaner ini akan akan susah bersihnya ya jadi ini saya gosok-gosok sedikit bisa disemprot menggunakan kontek cleaner sempert sebersihnya ya teman-teman seperti ini juga kemudian kontek yang bawah itu kalau ada pipetnya kontek cleaner itu digunakan aja ya teman-teman supaya bisa jangkauannya lebih terarah setelah bersih dan kering ya dipasang kembali kabelnya kemudian nanti akan kita tes apakah berfungsi atau tidak baik teman-teman kabelnya sudah tersambung ya sekarang kita pasang kembali caranya mudah teman-teman untuk masangnya masangnya ditekan pelan-pelan ya teman-teman jangan terlalu dipaksa biar nggak merusak nah ini udah terpasang ada bunyi ya caranya sangat mudah ya teman-teman ternyata tadi itu cuma kotor aja ini dengarkan suaranya oke teman-teman dan caranya berhasil ya ternyata cuma kotor aja tadi baik teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi jika klakson pada mobil Avanza teman-teman ada yang bermasalah sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih